shalom selamat pagi saudara saudaraku yang diberkati oleh Tuhan pada pagi hari ini kita akan sama-sama mempelajari akan firman Tuhan melalui renungan pagi kita tapi sebelum itu saya mengajak kita semua untuk sama-sama kita berdoa Bapak di surga terpujilah namamu terima kasih banyak untuk berkatmu bagi kami sampai pada saat ini saat ini kami siap untuk mendengarkan firman kiranya engkau siapkan hati dan pikiran kami agar setiap firman yang kami dengarkan boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur amin judul renungan pagi kita hari ini Tuhan itu lembut dan sabar ayat hafalannya terdapat di dalam Masmur 31 ayat 8 aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setiamu sebab engkau telah menilik sengsaraku telah memperhatikan kesesakan jiwaku kita akan ikuti keterangannya oh betapa indahnya pengaruh yang manis dari roh Allah apabila itu datang kepada jiwa yang susah dan kecewa menguatkan yang kecewa menguatkan yang lemah dan memberikan semangat dan pertolongan kepada hamba Allah yang sedang diuji Oh betapa satu Allah yang kita miliki yang memerlukan orang yang bersalah dengan lemah lembut dan yang menunjukkan kesabaran dan kasihnya di dalam masa kesukaran dan bila mana kita diliputi oleh kesedihan yang dalam Alfa dan Omega jilid 2 halaman 309 Tuhan mengizinkan pencobaan agar kita dapat dibersihkan dari keduniawian dari sifat mementingkan diri dari tabiat yang kasar dan yang tidak menyerupai Kristus ia menderita banjir kemalangan yang dalam yang melanda jiwa-jiwa kita agar kita dapat mengenal dia dan Yesus Kristus yang telah diutusnya agar kita mempunyai keinginan hati yang mendalam untuk disucikan dari kenajisan dan dapat keluar dari pencobaan itu lebih murni lebih suci lebih bahagia seri membina jilid 5 halaman 131 mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih untuk firman yang baru saja kami dengarkan kiranya engkau boleh menonton kami dalam aktivitas kami sepanjang hari ini kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tanganmu dalam nama Yesus kami berdoa amin terima kasih dan Tuhan memberkati kita semua selamat menikmati